Selamat malam Les, keluar dulu, selamat ribet dari setiap waktu, selanjutnya sutradara dari vlograman 2, mas Pondidio silahkan Oke, kayaknya Les Pond yang jam 7 ini akan bagus sekali pak, keluarga saya banyak disini Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Khusnullah Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung Kami akan menyajikan informasi menarik dan ter-up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda Dan inilah berita selebritis selengkapnya Berita pertama datang dari saat syuting malam Jumat Keliwon dan Satu Suro, kas film keramat 2 malah main Jai Langkong Film keramat akan kembali menghantui layar kaca Indonesia setelah mencuri banyak perhatian lewat film keramat 1 pada tahun 2013 Bulan November 2022 ini film horor ini akan menghantui lewat judul keramat 2 caruban larang Film keramat 2 ini bercerita tentang sekumpulan anak muda dari Jakarta yang akan berangkat menuju Cirebon dengan berbagai tujuan yang berbeda Arla, Jojo, Maura yang ingin melakukan riset tugas akhir dibantu oleh Umay yang sedang membuat dokumenter Sementara Aji atau Ajildito dan Keanu adalah youtuber mistis yang sedang membuat konten untuk mempertahankan eksistensi Perjalanan mereka menjadi liar dan tidak terkendali setelah bertemu dengan Lutesha, seorang indigo yang mempunyai agenda rahasia Menghabiskan hampir 3 minggu di lokasi yang berbeda yaitu Jakarta, Indramayu dan juga Cirebon Para kes film keramat 2 justru mendapatkan banyak pengalaman baru Salah satunya adalah bermain Jai Langkong di lokasi syuting Bertepatan pada malam tersebut para kes film keramat 2 justru bermain dengan Jai Langkong Dan inilah wawancaranya Terima kasih Tanpa mereka dan mental mereka yang tahan banting Kita gak akan bisa ada disini malam ini Thank you Terima kasih tepuk tangan dong untuk Pak Bukitius Bagi sekitar adalah Pewakili sekitar pemain Belum diwakilkan oleh Umay Syahab Silahkan main Selamat malam semuanya Sebelumnya saya mau minta tepuk tangannya dong buat cinema Indonesia yang lagi gila-gilanya tahun ini Ini tahun yang luar biasa buat kita semua pekerja seni khususnya di industri perfilman Film ini keramat banget buat kita juga syutingnya Jadi saya rasa yang pantas untuk mewakilkan cast adalah teman kami yang hari ini official sebagai aktor Keanu Silahkan Keanu yang ingin disampaikan malam hari ini Halo semuanya Iya Pertama-tama gue lagi keringetan malam Karena ini marah juga panas Jadi gue gak bisa mikir Pokoknya hari ini semua rasa campur aduk Rasa takut, rasa bangga, rasa nerves, rasa somong Semua yang gue ada nih di hati gue Detik ini juga Pokoknya buat semua pencinta keramat Pertama Gue bagus mainnya Gue disini mainnya bagus Jadi jangan hina gue Gue bisa acting anjing Terima kasih lagi Terima kasih lagi Selamat Kelamat 2 Dan jika teman-teman pemain Sekarang ada juga Pemain Kita Paling Pesan satu lagi Boleh teman-teman Yang Punya Instagram Punya social media Bantu Post karya kami Bantu peromokin Dan minta tolong juga Sebarkan Jangan dispoiler Jangan di video-in Jangan di foto karena sayang banget kalau menghabiskan sisa hidup di penjara nah, jadi untuk sekarang kesempatan sekarang jangan dibalasan penayangan ya, oke sekarang untuk sekirang pemain, sekirang dan diopan proses kita juga memberikan jawaban terima kasih kepada teman-teman dengan memberikan hormat dalam lingkungan 3 1, 2, 3 karena agak berjalan sedikit-sedikit saya mendengarkan bersama editornya kita ajak kembali ke sadar dan satu hal yang langsung saya bilang yakin yakin bikin dunia seperti ini saya gak mau bicara terlalu banyak hari ini pada hari kesempatan pertama kita petunjukkan berhubung semoga apa yang banyak diragukan walaupun kita keluar teaser berita selanjutnya datang dari Umay Syahab yang langsung sebu usai nyekar di salah satu makam di Cerebon artis peran Umay Syahab sedang terlibat dalam sebuah film horor berjudul Keramat 2 Carupan Larang film Keramat 2 ini merupakan film sekel dari film Keramat 1 pada tahun 2013 yang pernah viral pada masanya syuting selama 3 minggu syuting selama 3 minggu Umay Syahab mengaku tidak enak badan selama proses syuting itu berlangsung selama 3 minggu lamanya syuting ada 3 kota yang dikunjungi para pemain Keramat 2 sendiri yaitu Jakarta, Indra Mayu, dan juga Cerebon saat dikulik oleh tim Great ID mengenai cryptic fact saat di lokasi syuting pemilik nama lengkap Umay Afriza Syahab ini pun langsung menceritakan pengalaman horornya saat disana Umay pun menjelaskan alasan mengapa dirinya tiba-tiba ingin nyekar ke makam yang ada di Cerebon setelah menyekar Umay pun sempat kaget karena merasa sakit yang ia alami tiba-tiba berada di Indra Mayu saat itu langsung menghilang berikut wawancaranya selamat menikmati di Cerebon selamat menikmati selamat menikmati berarti kita tadi itu hadis karena kaki proses syuting dan lokasi syutingnya yang memang kakar berapa lama? di Cerebon berapa lama? di berapa lokasi? di berapa lokasi? di Jakarta Dayu, Cerebon Hanya kalau di Certificate Mungkin Mupun di Keputuhan Ada kejadian-kejadian yang istis-istis juga. Ada di Melod ya? Ada. Banyak ada di Melod. Banyak ada di Melod. Banyak ada di Melod. Yang ada di rumah sakit, ada menangun. Yang ada di rumah sakit. Yang besinya. Yang besi karena begitu. Itu bener. Bukan buru, bukan dibuat-buat. Itu adalah adisi beneran yang gerak. Apalagi, apalagi kak? Apalagi. Tadi sebelum mereka masuk, yang cewek-cewek keluar. Kan cewek-cewek nggak masuk ke rumah sakit. Mereka melihat sesuatu. Ya, saya tidak melihatnya. Ya, saya tidak melihatnya tuh. Ya, saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. Tapi ada yang sampai mengambil proses syuting sendiri gak sih? Kejadian ini. Ada yang terdustada. Atau terdustada nih. Oke, mudahnya apa? Pokoknya kejadian miskis yang kalian alamin, Sampai mengalahkan proses syuting gak? Ada babi hutan, lewat. Oh iya. Kalau ada babi hutan, lewat dia. Bukan ada wiskis. Jadi, kita itu syuting di hutan yang masih hidup. Maksudnya memang hutan bukan buat wisata. Memang hutan yang masih aktif. Semua di dalam mungkin ada binatang liar dan lain-lain. Ya, kita ketemu babi hutan salah satunya. Jadi memang pengalaman syuting yang sangat aneh juga mungkin buat kita ya. Saya lihat babi hutan secara langsung. Ini film horror ya, aneh juga. Ya, halo payang. Aktingnya bagus banget. Aktingnya keren banget. Berita selanjutnya, keributan Lucinta Luna dan juga Isa Zega menjadi sorotan. Baru-baru ini beredar sebuah video keributan antara Lucinta Luna dan juga Isa Zega. Dalam video yang beredar tersebut, baik Lucinta Luna dan Isa Zega terus beradu bulut di depan awak media dan juga netizen. Bak tak ada malu. Walaupun sudah dilerai, Lucinta Luna dan Isa Zega masih terus melakukan perbuatan mereka. Dilansir dari unggahan akun TikTok Jangan Jadi Orang Pendendam pada Jumat 18 November 2022 terlihat Isa Zega ribut dengan Lucinta Luna. Keributan keduanya terjadi saat menghadiri acara gala premier di film Garamat 2 Juruban Larang di XX1 Episentrum Jakarta. Lucinta Luna dan Isa Zega ribut di pintu keluar studio satu setelah acara gala premier selesai. Saat keributan terjadi, Lucinta Luna berteriak pada Isa Zega untuk bersikap biasa saja. Lantaran wartawan sedang bertanya. Tak terima, Isa Zega terus melawan Lucinta Luna. Sementara di tengah mereka berdua adu. Beradu, ada sosok wanita yang berusaha menenangkan. Bak sudah capek menghadapi Isa Zega yang terus menyerangnya. Lucinta Luna pun pulang. Sementara Isa Zega yang ditinggal Lucinta Luna pun meremehkan sang musuh. Keributan antara Lucinta Luna dan Isa Zega itu pun membuat keduanya menjadi pusat perhatian banyak orang. Iya, makanya aku diem nih. Tadi aku... Iya, diem nih banget. Udah biasa aja, udah biasa aja. Udah biasa aja, udah biasa aja. Ya, makanya jangan bacot. Udah yang luar asalah, yang luar asalah. Udah, udah, udah. Udah luar asalah. Iya, sayang lanjut aja. Ini lagi apa? Ini lagi apa? Baget banget, terem banget. Pokoknya buat kalian kuadri. Tanggal 24 November. Udah biasa aja sih, ini waktawan lagi pada waktawan. Udah biasa aja sih, ini waktawan lagi pada waktawan. Gue, aku tak apa, aku tak apa. Aku, aku tak apa, aku tak apa. Gimana yang nanya? Gimana yang mau nanya? Pas gue ini, gue ini. Ini mendingan gue. Gimana kalau ngurut gue? Makanya biasa aja ya. Iya, saya ini yang mampu. Ini mau ngurut gue. Conservat. Eli Sugigi kini gigit jari sang suami berondongnya ke pencet pelakor laki-laki. Eli Sugigi lagi-lagi harus mengalami kegagalan rumah tangga Pernikahan sang suami berundung berakhir dengan perpisahan Karena Eli Sugigi ini mengaku ada orang ketiga Siapa sangga pelakor yang merusak hubungan Eli Sugigi ternyata juga seorang laki-laki Tanpa pikir panjang Eli memutuskan untuk meninggalkan suami yang dinikahinya secara sirih itu Eli merahsiakan identitas seorang ketiga dalam pernikahan sirinya dengan Aher Hanya saja ia menyebutkan bahwa dirinya yang dihianati Kembali menyandang status sebagai janda Eli Sugigi mengaku didekati banyak pria Bahkan pria-pria tersebut tetap mendekati sang komedian saat masih punya suami Sebelum menikah dengan suami-suami sekarang Aher, Eli Sugigi sudah sempat menikah dengan 4 pria Berikut tuan cuara dengan Eli Sugigi Di TV juga ada mungkin katanya kurang laku takutnya ya Bukan kurang laku karena kan udah berhijab juga Jadi kesempatan sinetron Untuk apa sudah berkurang gitu kan ya Banyak tawaran sebenarnya aku harus berbuka hijab gitu kan Tapi ya setelah aku main gak pakai hijab Tapi ini aura tidak kelihatan Masyarakatkan orang juga siung Bagi aku bingung Sebenarnya aku belum cukup Karena belum beli rumah yang indah lah Aku janji kalau aku bisa beli rumah Aku akan berhijab Ternyata kok mungkin aku berhijab dulu Kalian baru bisa beli rumah Ternyata Allah dicabungkan Tapi ada yang tawaran seperti kemarin Kok pakai hijab ya Bisa gak pakai hijab Tapi wik ya Aku ikuti model-model trendy Trendy gitu kan Model trendy begini kan Jadi anak-anak muda ya Misalnya kita dimodit untuk tidak bersarci Kan aku emang belum syarci Masih jabber Tapi ada ketawaran juga kemarin model-model Setiap aku jadi model syarci Ternyata disitu rame gitu kan Setiap aku keluar Kepok tangannya banyak Jadi muse ya Muse kalau model syarci kan muse ya Jadi muse main lah Surabaya Makassar Ke besok Surabaya Terbang kemarin Besok juga aku ada juga Foto model Fashion show parfum Alhamdulillah jadinya adanya Walaupun tidak Bayarannya tidak seperti diri Asharus lain Tapi Alhamdulillah masih dipercaya Untuk fashion show Hanya Menyeleng Apu Nyaleknya Lampung Kenapa Kenapa Diajak Sama anaknya Pak Juhas Untuk Pak Di Lampung Jadi orang keduanya Putri Anaknya Juhatan berpulitik pengen merubah hidup merubah nasib di mana rakyat kecil yang katanya kan politik itu awas politik itu kejam politik itu jahat tapi aku mau buktikan bahwa benar gak di politik ini jahat di politik ini orangnya orangnya cuma uang ini korupsi benar gak seperti itu karena aku orangnya tidak berkorupsi tidak bisa itu maksudnya katanya lu ternyalek baru setahun ditangkap sama polisi seperti itu kan ya apa apa yang harus di korupsi aku aja gak ngerti-ngerti berarti ini banyak udah nakun-nakunin aku gitu tadi kenal KPK lu kena gini nah sekarang soalnya lu gak bisa baca tanda tangan atau tanda tangan oh semoga enggak lah aku gak sedih untuk apapun aku harus membaca dulu buktinya aku jadi koronan-koronannya untuk saya sedukan berapa tahun mau banyak orang kerja masa ternyata sekarang pengen berubah nasib pakai tidak seperti dulu yang disugia jangan dianggap sama orang-orang yang hanya apa ah elizu gigi ah elizu gigi itu bisa apa sih dia gitu ternyata aku jalan di hidup ini kok aku bisa apa aja bisa untuk dunia yang tertentu aja aku bisa gitu lah tapi po sorry sebelumnya pendidikan apa po? SMA kalau nyalek itu minimal tidak nyalek itu SMA tapi staffnya harus S1 atau S2 staffnya itu lebih pinter kalau nyalek minimal SMA masih bisa tapi staff nanti kalau kita keterima ya di DPR RI atau DPR RI itu staffnya yang harus S1 atau S2 berarti ini diajak langsung sama Zulia buat DPR RI atau DPR RI? DPR RI buat DPR RI tapi kalau misalkan kata Kak Putri kalau misalkan Poeli lolos untuk tambahan suara untuk partainya Alhamdulillah karena kalau misalkan Poeli tidak mau nyalek pun tidak apa-apa tapi kalau Poeli mau maju, maju sekalian kalau enggak, enggak jangan berdiri di tengah-tengah gitu jadi kalau Kak Putri aku siap bantu Kak Putri di Lampung 41 untuk menjadi DPR RI di sana banyak saingannya loh tapi akhirnya Kak Putri doang berdua untuk dari partai PAN ya dari partai PAN tapi banyak tuh yang ngajakin aku di Jawa dimana kok nyanyi aku aja nyanyi aku aja gitu sekarang sih aku tidak perlu menalahkan orang-orang harus menalahkan dong ini nama ini kalau aku maaf ya sudah terkenal kali kali-kali sudah terkenal jadi emang jujur sih aku turun orang ketampung aku tau Elis Mugigi oke kok ini kan modalnya gede kok ada bandarnya dong bandar modal-modalin ya nah aku bilang tadi kalau orang-orang kan merkenalkan diri harus bermodal kalau aku hanya bermodal wajah aku bermodal turun-turun ya benar kita terturun tapi kan menginggol satu M satu M enggak juga kata siapa kata siapa tidak udah ngitung sudah sudah aku orang kedua ini Mbak Putri jadi aku ikut apa berarti dibandarin di bandarin apa kok seperti apa kok berikmatikan berikmat kok biasa aja aku bisa cari uang disitu dan aku bisa cari uang disitu dan disini tidak ada bandar-bandaran ya tidak ada yang ngebandarin aku tahu orang-orang tahu orang-orang orang nggak punya itu pengen tahu ini maju seperti apa sih karena politik itu kan maksudnya maju harus judul banyak eme man tapi aku insya Allah dibantu sama anaknya pacul untuk maju disana tanpa pasur uang bukan pasur uang hanya karena aku udah terkenal dan siapa tuh bisa turun nanti setelah aku jadi baru kita bisa membantu masyarakat gitu siap kalah gak siap kita itu jadi manusia harus siap kalah dan menang gitu terima malu juga asal jangan stres gila jaman nah itu itu yang saya takut dengan nah aku orang siap apa sih gua gak putus asa kapa sih gua kena hujatan orang-orang kapa sih gua kena dipikna sama orang di belian ketenang beberapa puluh tahun sering banget aku dapat hujatan dapat pinjatan ini tapi aku kuat kan tetap Allah ngasih riziki ngasih riziki ngasih riziki itu lagi sih seberapa optimis kok kok ya maksud itulah yang orang merendahkan aku dianggap tak kooperatif kuasa hukum Dito Mahendra Yavet Rishi berharap Nikita Mirzani tetap ditahan kuasa dugaan pencembaran apa baik yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani dengan pelapor Dito Mahendra masih berlanjut pada Senin 14 November 2022 Nikita Mirzani menjalani sidang perdana nya di pengadilan negeri Serang dalam kasus tersebut diketahui bahwa pihak Nikita sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim menanggapi hal ini kuasa hukum Dito Mahendra Yavet Rishi mengatakan bahwa dirinya berharap hakim untuk menolak permohonan tersebut hal ini dikatakan oleh Yavet karena melihat rekam jejak Nikita Mirzani yang dianggap tidak kooperatif dan juga melawan petugas salah satu contoh yang diambil oleh Yavet adalah ketika Mirzani menariyaki pihak pengadilan negeri seorang ketika dirinya ditangkap oleh karena itu Yavet berharap bahwa selama persidangan berlangsung Nikita Mirzani dan untuk Nikita ditahan untuk kelancaran sidang berikut wawancara dengan kuasa hukum Dito Mahendra Yavet Rishi Dito Mahendra Dito Mahendra saya kenakan semua saya yang harus maaf maaf dulu karena beberapa hari terakhir saya kurang sehat jadi banyak teman-teman yang menunggu ini dan saya tanggapin ini sudah agak lumayan jadi saya mengundang permainan ini untuk kita tukar pikiran sore ini sore ini kita akan update perkembangan berkait dengan sidang perdana yang telah terjadi hari Senin yang kemarin di pengadilan negeri serang tanggapan kami sebagai berikut ya jadi kami memandang bahwa jaksa penuntut umum telah membuat sebuah dakwaan yang cermat teliti dan mudah dipahami mengalir kronologisnya dengan baik sejak awal postingan hingga pada pasal-pasal yang disatakan jadi yang didakwakan jadi tidak ada alasan yang masuk akal kalau ada yang berpendapat bahwa jaksa penuntut umum adalah jakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat kami sudah membacanya dan berpendapat bahwa sudah tepat jaksa dan kami percaya bahwa jaksa penuntut umum adalah yang bertugas menengani kasus nikita mirgani alat jaksa penuntut umum yang profesional dan sangat menguasai kasus ini sehingga kami percaya bahwa ini akan dengan mudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sangat mudah kasus ini bagi penuntut umum untuk membuktikannya ya terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menanggungkan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim agar tersangka nikita merdani bisa dibebaskan sementara dari tahanan kami berpendapat berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan tersebut dan menolak seharusnya permohonan penangguhan penahanan tersebut oleh karena kita tahu mengenai track record daripada nikita mirgani yang cenderung tidak kooperatif dan kita tahu dia juga seorang masyidifis dan cenderung melawan petugas kita lihat waktu ditahan pihak Baiklah Tribunars itulah tadi berita selebritis bersama dengan Saikos Nola Asyaifah Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di Youtube Tribun Lampung News Video TikTok Tribun Lampung Instagram Tribun Lampung dan juga Facebook Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya Selamat siang dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih